Bila seseorang mengalami serangan asma dan sudah berusaha untuk menghindari atau dari pajanan yang menyebabkan pencetus asma tersebut, tetapi sesaknya masih timbul dan kemudian diusahakan menggunakan obat-obat bronkodilator misalnya yang bisa cepat bisa didapatkan, obat-obat untuk pelega tetapi tidak bisa menolong, maka ini harus segera mencari pertolongan ke rumah sakit ataupun ke dokter. Yang pertama adalah satu tenangkan diri, atur nafas, hindari panik, hindari pemicunya, segera kenali pemicunya apa penyebab terjadinya serangan tersebut. Nah, pemicunya bisa kita lihat apakah karena misalnya udara yang dingin ataupun debu atau kondisi yang pengap. Nah, segera kenali itu dan hindari. Jadi, kalau misalnya dalam satu ruangan yang terlalu dingin, maka kita usahakan untuk misalnya pindah dari ruangan tersebut supaya tidak terlalu dingin. Dan kemudian setelah itu baru usahakan untuk mencari obat pelega, pelega nafas. Itu bisa bermacam-macam, bisa bentuknya tablet ataupun obat hisap. Bagaimana dengan obat yang terkenal untuk asma adalah obat hirup atau inhaler? Banyak orang yang menyangka bahwa penggunaan inhaler ini harus dihindari karena takut kecanduan, nomor satu. Kedua adalah bila menggunakan inhaler, artinya asmanya ini artinya sudah berat. Nah, kedua hal ini sebenarnya kurang tepat karena inhaler ini justru kita bisa bagi dua inhaler. Satu adalah inhaler untuk pelega dan satu lagi adalah inhaler untuk pengontrol. Inhaler untuk pelega itu digunakan ketika seseorang mengalami sesak, digunakan obat ini kemudian menjadi lega. Jadi itu adalah inhaler yang digunakan kapan saja saat kondisi sesak digunakan dan kemudian tujuannya untuk menjadi lega. Dan inhaler yang lainnya adalah sebagai pengontrol. Inhaler pengontrol ini digunakan bukan pada saat sesak, tapi justru untuk mencegah terjadinya sesak. Nah, obat-obat inhaler ini, inhaler pelega ini bisa digunakan pada orang dengan asma apa saja. Ya, sedangkan inhaler pengontrol ini nanti akan digunakan pada orang-orang dengan derajat asma yang persisten. Jadi, asma itu ada derajatnya. Dari derajat yang paling ringan namanya intermittent sampai dengan derajat yang di atas intermittent adalah persisten. Persisten ini dapat kita bagi lagi menjadi persisten ringan, sedang dan berat. Nah, pada gejala, pada asma yang persisten ini, ini mulai dibutuhkan inhaler pengontrol. Gejala atau tanda-tanda asma adalah yang paling khas adalah batuk yang disertai dengan sesak nafas yang berbunyi ngik. Jadi, biasanya ngiknya ini lebih banyak pada saat ekspirasi atau pada saat menghambuskan nafas. Tetapi, bisa juga terjadi bunyi ngik ini terjadinya pada saat menghirup ataupun mengeluarkan nafas. Tetapi, lebih banyak pada saat mengeluarkan nafas. Bunyinya ini timbulnya. Gejala yang khas itu, gejala yang lainnya sama dengan gejala infeksi saluran nafas lainnya. Sebenarnya, banyak disebabkan karena penyakit genetik. Jadi, diturunkan dari ayah atau ibu, atau dari kakek atau nenek, atau bahkan dari buyut. Nah, ini penyakit genetik namanya. Sehingga, penyakit ini tidak bisa, asma tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Asma akan dibawa dari sampai dengan seseorang itu meninggal. Tetapi, kondisi asma itu bukan berarti selalu sesak setiap saat. Tetapi, pada asma yang terkontrol, seseorang akan dapat melakukan aktivitas ataupun hidup sebagaimana orang normal biasanya. Cara mencegah yang nomor satu adalah menghindari pemicunya. Pemicu asma pada setiap orang bisa berbeda-beda. Bisa jadi adalah karena udara yang dingin, bisa jadi karena makanan tertentu, bisa jadi karena misalnya udara yang panas justru, atau misalnya dengan karena udara yang berdebu. Nah, kita masing-masing orang dengan asma harus mengenali apa pemicu dari serangan yang biasanya menimbulkan asma pada diri masing-masing. Demikian pembahasan kita mengenai asma. Saya Dr. Seri Dunia Atas Asri, spesialis baru. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.